Saya sendiri akan membuka dengan satu pengantar Tentang apa itu Ada empat agenda yang akan kita bahas pada hari ini Untuk bagian saya dan bagian Roma Nanti ada bagiannya Nemia dan juga bagiannya Aldo Kita tidak akan memberikan sesuatu yang menyeramkan Ini sesuatu yang fun Sesuatu yang akan menolong hidup kita akan penuh sukacita Akan selalu penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan Karena apa? Kita punya firman Tuhan Dan dimanapun kita bisa belajar firman Tuhan dengan teknologi Kita akan belajar ada empat agenda Dari saya dan Roma sesi satu ini Yaitu tentang apa itu AI Lalu kenapa sih kita pakai AI Lalu kita akan lihat Kenapa ada AI dan studi Alkitab Dan nanti kita akan praktek langsung Bagaimana kita lakukan PA dengan AI Dengan namanya metode AI Square Nah ini nanti akan disampaikan oleh Kak Roma Di sini siapa yang sudah pernah mendengar tentang AI? Mendengar loh, mendengar Yang belum pernah siapa? Yang belum pernah? Oh semua sudah pernah mendengar ya Paling tidak saat ini dengar untuk pertama kali Karena saya ngomong ya Sudah dengar gitu kan Tapi AI saat ini adalah sesuatu yang sangat viral Sesuatu yang mungkin dimana-mana kita dengar Dan mungkin itu sesuatu yang kayak apa sih? Wah ini nanti manusia semua dijadikan robot Saya punya keponakan Barun akan naik kelas 2 SMA Dan sejak kelas 1 SMA dia sudah ribet Saya nanti tidak mau masuk kuliah Yang akan digantikan pekerjaannya oleh AI Ini kenapa kamu sudah ribet segitunya? Saya nanya kepada keponakan saya Namanya Rafa Iya nanti AI akan menggantikan manusia Oh ya? Gitu ya? Oh ya jadi kamu sekarang mending belajar yang benar Belajar yang baik ya Supaya nanti alat-alat teknologi yang ada Masih tetap bisa kau kuasai Untuk apa? Untuk menolong Menolong masyarakat Atau dirimu sendiri bahkan Untuk menguliakan nama Tuhan Itulah banyak sekarang yang punya pandangan Atau bayangan-bayangan yang mungkin salah tentang AI Kita akan belajar tentang apa itu AI Untuk yang pertama ini Pernah pakai semua ikon-ikon yang terlihat di sini? Pernah? Yang sudah pakai tiga? Siapa? Tiga-tiganya Tiga-tiganya Yang pakai dua? Oh tidak usah malu-malu Yang sudah pernah pakai dua siapa? Oh ada Ya puji Tuhan Yang pakai satu mana? Nah puji Tuhan Kalau yang pakai satu itu cobanya yang mana? Yang mana? Ini ya? Ini apa nih? Apa ini? CGPT Kalau yang tengah ini enggak tahu? Enggak tahu Apa? Ya good Ini perplexity ini tahu enggak? Enggak Apa ini? Enggak tahu Yang mudah-mudahan menjawab Bapak-bapak Ibu-ibu ada yang sudah pernah pakai? Bapak pakai yang apa Pak? Yang hijau ini ya Ini namanya CGPT Ya kita lihat Wah ini Gemini Kalau dulu namanya apa? Bug Ya sekarang namanya jadi Gemini Ini perplexity Lalu ini CGPT Kalau ini Sudah pakai dua atau tiga? Kanfa enggak sih? Kanfa enggak sih? Ya kanfa enggak sih? Yang mana yang kanfa? Kanfa yang mana? Ya kanfa Ini kah? Ah enggak tahu ya Kalau ini apa nih? Ini apa nih? Enggak tahu Kalau ini? Enggak tahu juga? Jarang pakai ya? Padahal bagus dong Ini Cloud Ya Ini saya kasih bocoran Ini namanya Cloud AI Ini Bing Nah udah biasa lah pakai Oh udah biasa Itu udah biasa pakai Ya Kalau ini namanya kanfa Untuk magic writing Ya Itu ada untuk AI-nya Kita pakai kanfa Sekarang sudah dilengkapi Dengan banyak fitur-fitur AI-nya Dan asik banget ya Kalau kita pakai kanfa Sudah pakai fitur-fitur AI-nya kanfa? Sudah banyak yang pakai? Belum? Belum tahu? Nah belajar ya Kita belajar Ya Oke Karena di sini campur ada anak-anak muda Ada juga yang sudah senior Kita tetap akan belajar bareng-bareng ya Kita akan belajar dalam langkah yang sama Gitu ya Nanti kita juga ada waktunya Saling pairing dan sebagainya Nanti akan blend aja Ya Jangan nanti yang muda-muda sama yang muda-muda doang Gitu ya Nanti kita akan Campur ya Bapak-Ibu sederhana sekalian Terutama nanti ketika melakukan PI Yes Tadi semua itu adalah icon-icon tools Yang digunakan untuk apa? Ketika kita melakukan segala kegiatan kita Menggunakan EA EA itu Singkatan dari apa sih? Ya Artificial intelligence Artinya apa? Kecerdasan buatan Berarti bukan Ori ya Kecerdasan KW Bisa gak kita bilang? Wah Tapi ini bukan KW yang kaleng-kaleng loh ya Wah Ini bener-bener Kecerdasan buatan Yang betul-betul Meniru Cara berpikir kita sampai Dengan kecerdasan seorang manusia Oke Jadi sekarang disini siapa yang belum pernah sama sekali menggunakan AI? Ada yang belum pernah sama sekali menggunakan AI? Dari nol Dari nol Sama sekali Oke Sudah selesai acara baru ngaku gitu ya Sudah pernah melihat icon-icon ini? Ini apa? Facebook Lalu Ini apa nih? TikTok Tadi yang belum pernah pakai AI bilang Ini Sudah pernah pakai Siapa disini belum pernah pakai ini? Tahu ya? Ibu Tahu ini apa? Ibu WhatsApp Gitu ya Oke Kalau ini Sudah Ada yang Ada yang satu pun belum pernah dipakai? Pakai semua Pakai semua Semua adalah AI Secara gak sadar Dari dulu kita sudah memanfaatkan apa? AI Jadi pakai WhatsApp Itu tuh ada teknologi kecerdasan buatan di belakangnya Dalam pembuatannya Ya Kita bisa chatting Ada fitur-fitur yang digunakan dalam WhatsApp itu Dan selalu berkembang Itu semua menggunakan teknologi AI Kita bisa mencari jalan Kayak tadi kami dapat lokasi yang salah Karena kecanggihan Google Maps gitu ya Itu tuh di belakangnya Itu ada kecerdasan yang luar biasa Kecerdasan buatan yang luar biasa Ya itu apa? Untuk kita bisa melihat arah Kalau dulu kan kita gak perlu Google Maps ya Kita bisa tanya Tanya gitu ya Aplikasi kita adalah orang beneran Tapi karena sudah ditiru kecerdasan manusia Sehingga itu bisa memberikan Ini ya Memberikan petunjuk arah dan sebagainya Akhirnya ada Google Maps Memudahkan hidup kita Gitu Nah itu juga sudah menggunakan apa? AI Jadi sebenarnya pertanyaannya Ya Sebenarnya penegasannya Bukan pertanyaannya Ya Kita semua itu sudah memanfaatkan AI Bahkan kita sudah dimanfaatkan oleh AI Kenapa? Sejak kita menggunakan tadi icon-icon ini Ya Bisa jadi Kita sudah jadi orang-orang apa? Yang kecanduan Ya gak? Ya Gak usah anak-anak muda Kadang orang-orang tua kan juga suka Apa judging ya Kalian di HP terus Iya gak? Bosan gak denger kayak gitu tiap hari? Bosan gak? HP terus gitu ya Setiap hari gitu ya HP melulu gitu Padahal kalau orang-orang tua kita Sudah di depan HP Pegang WhatsApp Untuk share-share segala macam informasi Itu juga mereka lupa Waktu Saya sering juga Kalau orang Jawa bilang Neloke 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 mama saya yang sudah oma Mama itu suka ributin cucunya HP terus Tapi mama sendiri HP melulu Gitu ya Sama aja sebenarnya ya Kita sudah dimanfaatkan oleh AI Dengan apa? Akhirnya kita Kecanduan Kita menjadi apa? Tidak bisa mengatur waktu Dan sebagainya Dan sebagainya Ya Itulah Banyak yang orang takut memanfaatkan AI Bahkan aku gak ngerti AI Gak usah ngerti AI Gak masalah Padahal setiap hari hidup kita itu sudah mulai apa? Bergantung kepada AI Dan sekarang Perkembangan AI bukan segedar Google Maps Bukan segedar Tokopedia Bukan segedar Gojek Whatsapp, TikTok dan sebagainya Perkembangan AI sudah lebih cepat Itu mengapa banyak yang suka bilang Aku gaptek, aku gaptek Karena apa? Bukan karena gak tau teknologi Tetapi apa? Teknologinya berkembang terlalu cepat Ya Sedangkan kita mempelajarinya Ya Mempelajarinya tidak secepat perkembangan teknologi yang ada Dan emang tidak bisa dipungkiri Ya Adik-adik Bapak, Ibu, Saudara sekalian Kalau kita mau ngejar teknologi Capek Ini anak-anak muda Ya Pasti kalian setiap hari juga Begitu tau ada teknologi baru Akan langsung excited kan biasanya Eh sekarang ini udah bisa gini loh Udah bisa gini loh Gitu ya Karena setiap hari saya juga bergaul dengan Keponakan-keponakan saya Dengan murid-murid saya ya Begitu ada teknologi baru Ya Mereka akan selalu langsung Belajar Gak usah ada yang suruh ngajarin Mereka akan langsung apa Kepo Cari tau Ya Lihat-lihat tutorialnya di Youtube Ya Bisa bikin video Belum pernah ada yang ngajarin Anak usia Tiga tahun Anak usia Empat tahun Gitu ya Mereka bisa bikin video sendiri Gak usah ada yang ngajarin Nah itulah keistimewaannya Generasi digital Ya Keistimewaan generasi digital Tapi gak masalah Saya senior Ya Maksudnya bukan senior posisi Umur saya senior Umur saya hampir 50 Sekarang saya 46 tahun Saya juga berusaha sekali Untuk belajar teknologi terbaru Tidak semudah kalian Berusaha 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 Dan gak malu belajar Dari anak-anak muda Ya Walaupun sering ketinggalan-ketinggalan Tapi paksa diri untuk belajar Supaya apa Saya bisa sakset Nah ya Saya bisa sakset Tau nih Oh teknologi yang ini Kalau dipakai anak muda Ini bisa dipakai mereka untuk apa Mengerjakan pekerjaan Tuhan Yang lebih luar biasa Itu tujuan saya Belajar teknologi Ya Kalau hanya untuk kejar konten Aduh saya udah gak masanya Jadi ya Saya bukan konten creator Ngapain saya belajar hal kayak gituan Gitu ya Tetapi saya rindu Anak-anak muda yang Tuhan percayakan Baik itu di sekolah Baik itu dalam pelayanan Yang secara online kami layani Itu bisa kami tangkap Menggunakan teknologi Bagi kemuliaan Tuhan Sakset Belajar teknologi Jangan menyerah ya Tante-tante om-om Bapak-bapak-bapak Sekalian Terus yang mudah-mudah Jangan pelit Ngajarin orang tua Jangan menggeru tuh Gitu aja gak bisa Gitu aja lama Gitu ya Semua harus sejalan Bareng Supaya apa Kita sama-sama Dengan satu visi yang sama Menggunakan teknologi Untuk kemuliaan Nama Tuhan Tadi sudah berkata Tadi sudah berkata AI itu artificial Inclusion Atau kecerdasan Buatan Ya AI ini sendiri adalah Kemampuan mesin Untuk meniru Kecerdasan manusia Ya Meniru Kecerdasan manusia Fungsi kognitif manusia Supaya bisa melakukan Berbagai tugas Supaya bisa Memudahkan hidup kita Kehidupan kita tuh Semakin kompleks Kehidupan pada masa yang akan datang Itu akan semakin sulit Anak-anakku semua Adik-adikku semua Ya Semua yang sudah punya Pengalaman hidup Lebih panjang di tempat ini Pasti akan tahu Semakin lama Hidup Apakah semakin mudah Bapak ibu saudara sekalian Dengan mantap Mereka gileng-gileng Memang teknologi Akan memudahkan hidupmu Tetapi Perjuangan hidupmu itu Akan semakin Sulit Sehingga dengan adanya AI ini Sebenarnya bisa menolong kita Bukan untuk Hidup lebih enak Tetapi bisa menolong kita Dalam situasi Yang begitu kompleks ini Ya Menolong kita bisa melakukan Penalaran Pembelajaran Dan pemecahan masalah Dengan lebih cepat Karena Masalah Tidak usah diundang Akan datang dengan sendirinya Dan teknologi AI Dan teknologi apapun Yang Tuhan izinkan Akan menolong kita Ya Untuk bisa menerobos Atau menghadapi Kesulitan-kesulitan zaman Yang terjadi saat ini Tentunya fokusnya Dengan permanduhan Jadi apa itu AI Ini agak sedikit Teknis ya Ya Jadi AI itu sebenarnya Bukan barang yang jebret ada Ya Ini adalah gabungan ilmu komputer Ya Kepintaran-kepintaran Yang sudah dibangun Sejak dahulu kala Dan terus berkembang Terus dipelajari Terus teliti Ini merupakan bicara Tentang kumpulan data Yang sangat kuat Large language model Ya Gak usah dihafalin LMS-nya itu apa Tapi ini artinya Kumpulan data Yang sangat besar Besar sekali Besar sekali ya Mungkin lebih besar Dari segala macam Buku yang sudah kita baca Ilmu yang sudah kita terima Itu lebih besar dari itu Lebih besar dari itu Dan AI Itu gabungan dari Ilmu komputer Dengan Mesin pembelajaran Atau machine learning AI itu adalah mesin Mesin Apa ya Mesin pembelajar Mesin pembelajar Sama Kita juga kan manusia Kalau kita dibilang Kita juga manusia Pembelajar kan ya Input yang masuk ke diri kita Itu menjadi ilmu Menjadi pelajaran bagi kita Sama halnya dengan AI AI itu bukan orang Yang belajar Ya Tetapi mesin yang belajar Mereka belajar mendalam Ya Sehingga bisa dikatakan Sering disebut juga Punya kesamaan Dengan kecerdasan manusia Dan kemampuannya Dalam belajar Itu AI Jadi jangan membayangkan AI itu sekadar robot Atau bayangin kayak Film-film transformer Gitu-gitu ya Ini bicara tentang Di baliknya Ya Kadang-kadang orang-orang Sudah nih Ah itu robot Ngapain aku belajar Enggak Ini akan mendatangkan Manfaat yang begitu Luar biasa Ketika kita tahu Kenapa dan untuk apa Kita harus pakai AI Kenapa Sabda ada di sini Kenapa Sabda ada di Surabaya Kenapa Sabda ada di Seminar-seminar online Kelas-kelas online Kami mengajarkan tentang AI Karena kami rindu semua AI sudah ada di gengaman Tangan kita Ya kan Tadi sudah banyak yang pakai kan Pakai kan ya Pakai AI kan ya Gak masalah pakai AI Untuk apapun No problem Ya tapi kita harus tahu Kenapa kita pakai AI Untuk apa kita pakai AI Dan kenapa Ya harus repot-repot Belajar AI Kami punya formulanya Namanya AI 4, 3, 2, 1 Supaya hafal ya AI 4, 3, 2, 1 4 fakta 3 tujuan 3, 3 Lalu 2 hasil 1 keinginan Banyak orang yang saat ini Masih meragukan Menggunakan AI Ya Kemarin kami dari Gereja Mawar Syarat Ketika kami selesai Mengadakan ini Sama seperti ini ya Tetapi lebih kepelayanan gitu ya Ada yang berikan testimoni Sebelum saya mengikuti Sharing dari Selembaga Sabda Saya takut sekali Menggunakan AI Sangat-sangat takut Menggunakan AI Saya gak mau pakai AI Tapi yaudahlah Saya mau coba belajar Tetapi setelah Saya tahu Sebenarnya apa itu AI dan bagaimana Kita bisa pakai Untuk kemuliaan nama Tuhan Dan harus digunakan Untuk kemuliaan nama Tuhan Saya mau belajar AI Karena apa? Toh Faktanya Kalau kita takut Emangnya AI bakalan Yaudah deh Lo takut sama aku sih Yaudah gak apa-apa Hidupmu ayam-ayam aja Saya akan pergi Saya akan mengundurkan diri Seperti itu Dulu juga banyak orang Gak pakai Gak suka dengan teknologi HP HP gak boleh masuk gereja Ya gak? Zaman dulu Waktu HP masih Baru banget Masih zaman ada Namanya Blueberry Eh apa? Blackberry? Blueberry Sampai lupa namanya Zaman ada Nokia Ya gak? Sampai mulai masuk Blackberry Sampai akhirnya mulai masuk Yang smartphone Wah itu gereja juga sudah ribut Setengah mati No way Tidak ada teknologi HP Di dalam gereja Tetapi puji Tuhan Setelah kita lihat Bagaimana HP bisa digunakan Untuk kemuliaan nama Tuhan Menolong kita dalam Belajar firman Tuhan Ya Sudah mulai banyak gereja Yang terbuka Ya Karena firman Tuhan itu Ada di gunung Gaman tangan kita Kita bisa belajar Setiap saat Setiap waktu Teknologi HP Sekarang punah Karena gereja menolak Sudah Tambah apa? Tambah canggih Iya gak? Tambah canggih Gitu ya Sama halnya Dengan AI Faktanya AI Apa? Coba dibaca Satu, dua, tiga AI AI is here AI sudah ada Iya gak? Zaman kita belum sadar Nah Ada istilah AI AI sudah ada di HP kita Di Whatsapp kita Di Google Maps Dan sebagainya Dan Yang kedua silahkan dibaca Apa itu artinya? AI sudah ada Dan AI akan tetap ada Dia gak akan punah Hanya karena kita gak mau pakai Dia gak akan punah Hanya karena kita kolak Iya kan? Gak akan punah So Akan tetap ada Dan gak akan kemana-mana Dan Silahkan dibaca lagi AI Change everything AI Change everything AI akan apa? Mengubah Segala sesuatu Cara pikir Cara bekerja Tadi sudah banyak yang takut Kalau pekerjaanku Dikendalikan oleh AI Gimana? Dan memang akan seperti itu Kalau kita tidak bisa memanfaatkan AI Banyak pekerjaan yang tidak akan bisa diselesaikan Karena setiap hari, setiap saat itu Wah Semakin kompleks kehidupan ini Dan kalau kita tidak mau menggunakan teknologi yang terkini Ya Dan tidak mau mengubah cara kerja kita Cara belajar kita Dengan adanya AI Cara-cara belajarmu di sekolah juga Akan terpengaruh Dan saya yakin sudah terpengaruh Saya yakin sudah ada perubahan Dengan kedatangan AI ini Dan ini pemerintah sedang menggodok setengah mati gitu ya Sistem-sistem Aturan-aturan Ya Bagaimana memanfaatkan AI dalam bidang-bidang Kemasyarakatan Termasuk seharusnya gereja Termasuk seharusnya pemuda-pemuda di tempat ini Ya Mulai pikirkan Sekarang mulai Apa yang bisa dipakai Memanfaatkan AI Untuk kemajuan perkembangan pelayanan Yang keempat apa Deal with it Jangan Jicik-jicik Responilah itu Responi Dengan apa Bagaimana caranya Ya Dengan kita Nah ini dia Tujuannya Bagaimana merespon kehadiran AI Tanpa menolaknya Tanpa menolaknya Yuk kita Conversation Ya Kita bicara-bicara yuk Ngobrol-ngobrol yuk Tentang AI Gitu ya Eh apa sih yang Kita takutin tentang AI Eh kemarin Kita habis belajar Saya pakai magic media nih Di AI Atau CapCut Sekarang udah ada Apa fitur AI Barunya nih ya Atau mungkin Bapak ibu saudara sekalian Wah Saya kemarin baru belajar Cet CPT nih Ternyata gampang banget Bisa kita pakai Untuk belajar AI kita bareng ya Ngobrol lah Apapun Tentang perkembangan AI Yang terjadi Tapi kita punya tujuan Ya Punya tujuan Supaya kita bisa Memanfaatkannya Dengan lebih berkamu jawab Paling kedua Experimentation Tujuannya Coba-coba Dan coba Kalau kita coba AI Apakah AI itu akan meledak Ketika coba HP pertama kali Apakah HP bapak ibu saudara Sekalian akan meledak Nah Enggak ya Ketika kalian coba Mungkin pasti ada yang punya Pengalaman pertama Pakai Cet CPT Pasti ya Pertama kali Ingat ketika pertama kali Pakai Cet CPT Meledak gak Komputernya atau HPnya Enggak kan ya Jadi coba aja Coba-coba Dan coba Lalu bagikan Hasil coba-coba itu Ya Dibagikan Wah kemarin saya dapat ilmu ini Wah saya kemarin bisa pakai ini Itu seru sekali Kalau kita bisa Lihat tujuan ini Supaya semakin banyak orang Yang bisa menggunakan AI Dengan lebih bertanggung jawab Sehingga ada hasil Dua hasil Yang sama-sama kita dapatkan Bersama-sama Kita bisa belajar Dan kita bisa Lebih lagi melayani Ya Kalau kita sudah tahu Ya Kita sudah belajar Pasti kita sudah bisa Mengajarkan orang lain Ya gak Inilah tanggung jawab Sabda Tuhan sudah berikan Tuhan sudah berikan Kemampuan Tuhan sudah berikan Berkat itu Talenta itu Kami harus bertanggung jawabkan Kami harus Ajarkan kembali Ya Itulah kenapa Kami ada disini Bu Indah bilang Gereja besar Gereja kecil Kami gak peduli Dimana Tuhan Berikan kesempatan Untuk kami bisa Suarakan ini Kami akan ada disitu Karena kalau Tuhan gak izinkan Kami juga gak akan ada disini Walaupun tadi Udah dibolak-balikin Atau kami gak tahu Surabaya Kalau Tuhan gak izinkan Kami gak akan sampai disini Dan saat kami ada disini Inilah tanggung jawab kami Mengajarkan Dan menginformasikan Sehingga Ketika kami sudah tahu AI Kami juga bergumul Ketika AI muncul Pelayanan sabda Berubah banyak sekali Ya Tanya nga Roma Sejak ada AI Apakah pekerjaan lo Semakin ringan Wah Enggak Pekerjaannya tambah banyak Karena apa Karena dengan adanya AI Ya Hal-hal yang dulu Ya Harus dikerjakan satu jam Bisa mungkin dikerja Atau dikerjakan dua hari Bisa dikerjakan hanya setengah hari Sehingga ini dia bisa ditambahin lagi Kerjaan yang baru Ya gak Sehingga perkembangan pelayanan Semakin Berkembang Gak mandek di tengah jalan Itulah yang kami rindukan Dengan adanya AI Kita belajar Kita menjadi lebih siap Melayani Dan lebih banyak Talenta Karunia yang akan Tuhan Berikan kepada Anak-anak muda di tempat ini Kepada gereja Di tempat ini Sehingga menjadi Kemuliaan yang begitu besar Bagi Tuhan kita Ya Ketika kita belajar AI Harus Hanya ada satu Keinginan Apa itu Keinginan kita Apa keinginannya Ketika kita belajar AI Ayo Ngomong dulu Keinginanmu apa Ketika belajar AI Satu keinginan Ini mas yang kotak-kotak Namanya siapa Bukan orangnya yang kotak-kotak Bajunya kotak-kotak Siapa Oh Nehemia Sama namanya Ternyata Kalau kemarin Di Thailand Dia selalu dipanggil Nehemia Apa keinginanmu Belajar AI Supaya Supaya Dengan baik Ya Kalau yang cewek Sekarang Yang baju putih Mbak Yang kacamata Baju putih Namanya siapa Elsa Iya Silahkan Mbak Elsa Pekerjaan yang sulit-sulit Jadi lebih mudah Ya Kalau dari kami Ya selbagi Sabda Hanya ada satu keinginan Kenapa kita harus Belajar AI Kenapa kita harus Pakai AI Dalam segala bidang Kehidupan Untuk apa Coba kita Baca sama-sama Untuk apa Yang keras Yang keras Kalau kita mau Lebih inget lagi Adalah AI For God Apa AI For AI For Biar gampang diinget F-O-R Biar gampang diinget For Empat gitu ya AI For God Ini bajunya AI For God AI Untuk Kemuliaan Tuhan Ini tujuannya Ya AI Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Bagaimana kita bisa Memanfaatkan AI Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Kita harus Mulai Dari Dasarnya Dulu Fondasinya Dulu Ya Dengan Firman Tuhan Apapun Yang kita kerjakan Apapun Yang kita pikirkan Ya Di kolosa Ada Harus kita Kembalikan Untuk apa Kemuliaan Nama Tuhan Segala sesuatu Berasal dari Tuhan Dan itu harus Digunakan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Ya AI Itu juga Ada Karena Tuhan Harus kita Kembalikan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Tapi bagaimana Caranya kita Tahu Memuliakan Tuhan Dengan Barang Atau Dengan Teknologi Yang kita punya Bagaimana Caranya Kita tahu Kembali Kepada Firman Tuhan Itulah Sebabnya Sangat penting Ya Dari Yesa Lebaga Sabda Pertama Kali Ketika kita Tahu Menggunakan AI Atau Kita baru Belajar AI Gunakan Itu dulu Untuk Belajar Firman Tuhan Ketika Kita bisa Menggunakan AI Untuk Semua Hal-hal Dalam Kehidupan Kita Ketika Kita bisa Berkata AI For Me AI Sudah bisa Aku pakai Untuk Ini Itu Untuk Ini Itu Untuk Kemudian Hidupku Untuk Pekerjaanku Untuk Apapun Dalam Hidupku Untuk Keuntungan Perusahaanku Ini Perusahaan-perusahaan Terusahaan Benar Benar-benar Benar-benar Mereka Dapat Keuntungan Yang Luar Biasa Tapi Paling Tidak Kita Punya Satu Keinginan AI Untuk Kemulian Nama Tuhan Dan Itu Semua Harus Kita Pelajari Dari Firman Tuhan Karena Tadi Saya Sudah Jelasan Di Awal Visi Sabda Teknologi Harus Dipakai Untuk Kemulian Nama Tuhan IT Dengan Alkitab Tiga Pelayanan Alkitab Dengan Alkitab Sebagai Pelayanan Utama Kami Fokus Utama Kami Sasarannya Untuk Pelayanan Atau Dibidang Kekristenan Menggunakan Teknologi Sebagai Kendaraan Dan Akan Selalu Memanfaatkan Teknologi Terkini Untuk Kemulian Nama Tuhan Dan Itu Harus Mulai Dari Dasarnya Yaitu Firman Tuhan Sejak Ya Selam Bagas Sabda Sendiri Kerinduan Membawa Firman Tuhan Yang Digital Kepada Masuk Dalam Dunia Digital Sehingga Bisa Dinikmati Oleh Generasi Digital Gitu Ya Firman Tuhan Sekarang Ada Di HP Kita Kita Bawa Itu Kemanapun HP Itu Bukan HP Sebenarnya HP Itu Adalah Apa Alkitab Loh Di Dalam HP Adalah Kitab Yaitu Lembaga Sabda Sendiri Punya Aplikasi Kalau Ada Yang Punya Gambar Aplikasi Alkitab Warna Biru Atau Warna Hijau Ada Di Aplikasi Alkitab Ada Yang Warna Biru Atau Warna Hijau Itu Dari Yayasan Lembaga Sabda Dengan Mitra Kami Yuku Ya Nah Itu Dari Sabda Oh Baru Tau Ya Ya Itu Dari Yes Lembaga Sabda Itu Sekarang Sudah Kepada Generasi Digital Generasi Yang Kemana Mana Bawa Apa Bawa HP Ya HP Diambil HP Di Cita Gimana Rasanya Ah Mendingan Aku Apa Mendingan Apa Ya Ada Yang Bilang Mendingan Aku Mati Aja Kalau Aku Tidak Pegang HP Sampai Segitunya Anak Anak Kemudian Tetapi Ketika Firman Tuhan Masuk Menerangi Dunia Yang Gelap Dunia Digital Yang Gelap Ada Harapan Besar Untuk Generasi Digital Tetapi Sekarang Generasi Digital Sudah Akan Berakhir Akan Berganti Menjadi Apa Mana Ini Menjadi Apa Generasi AI Perkembangannya Begitu Cepat Istilah Generasi Digital Ini Nanti Akan Segera Berakhir Karena Sekarang Yang Lahir Lahir Sekarang Lagi Tidak Lagi Bisa Dikatakan Generasi Digital Tetapi Generasi AI Jangan Tutup Mata Biarin Aja Teknologi Datang Saya Akan Tetap Seperti Ini Jangan Akan Hilang Banyak Kesempatan Untuk Kita Bisa Memenangkan Generasi Masa Depan Gereja Kalian Masih Muda Ya Di sini Anak Anak Kemudian Masih Muda Masih Muda Saya Masih Muda Semua Itu Adalah Fondasi Masa Depan Gereja Tadi Pak Pendeta Pak Gembalan Namanya Siapa Saya Lupa Maaf Pak Pak Pendeta Daniel Pak Pendeta Daniel Tadi Bila Saya Yang Paling Muda Di Tempat Ini Saya Tujuh Semangat Pak Daniel Itu Yang Paling Muda Di Antara Semua Yang Di Sini Semangat Sekali Saya Ketika Bertemu Pak Daniel Luar Biasa Saya Yang Tadi Masuk Kesini Pusing Beneran Tegang Pusing Disini Karena Udah Biasa Di Solo Lihat Ribetnya Surabaya Gini Pusing Tadi Di Jalan Begitu Ketemu Pak Daniel Puji Tuhan Hilang Pusing Saya Beneran Terima Kasih Pak Daniel Tadi Saya Udah Sempat Minta Kamu Punya Panadol Nggak Nehemia Anak Beneran Pusing Sekali Tapi Puji Tuhan Tuhan Menolong Bertemu Dengan Pak Daniel Karena Ada Semangat Yang Luar Biasa Dan Saya Lihat Ada Masa Depan Yang Begitu Baik Memberikan Kesempatan Kepada Anak Anak Muda Di Tempat Ini Untuk Belajar Bahkan Saya Lihat Cuma Anak Anak Muda Yang Datang Wah Dukungan Dari Senior Di Tempat Ini Yang Mau Belajar Saya Duduk Di Belakang Aja Nggak Ayo Maju Kita Belajar Bareng Kita Akan Pakai Perkembangan Teknologi Ini Untuk Memenangkan Generasi Masa Depan Gereja GPT Emanuel Selanjutnya Yaitu Para Generasi AI Nanti Giliranmu Ini Akan Jadi Adik-Adikmu Generasi AI Camkan Dan Pegang Ini Punya Tugas Berat Di Pundak Kalian Ingat Oke Teknologi AI itu Teknologi Terbaru Teknologi Tidak Netral Kalau Dipakai Hal Yang Baik Dia Akan Baik Dipakai Hal Yang Jahat Dia Akan Jahat Enggak Saya Selalu Bilang Sejak Kamu Ada Di Kandungan Ibumu Kamu Sudah Binasa Sejak Kamu Belum Tahu Aku Tidak Berdosa Tidak Ada Semua Yang Sudah Lahir Sudah Lahir Sudah Ada Di Dalam Kandungan Ibunya Mereka Sudah Punya Jalan Yang Pasti Yaitu Neraka Karena Apa Kejatuhan Manusia Di Dalam Dosa Hanya Ketika Kita Sudah Menerima Penebusan Dari Tuhan Ya Hidup Kita Bisa Dipakai Untuk Memuliakan Nama Tuhan Sama Hanya Dengan Teknologi Yang Menciptakan Adalah Itu Dari Tuhan Tetapi Diciptakan Tuhan Mengizinkan Diciptakan Oleh Manusia Manusia Yang Berdosa Sehingga Ketika Diciptakan Teknologi Ini Misalnya Pointer Ini Dibuat Misalnya Pointer Kecenderungannya Adalah Untuk Melakukan Hal-hal Yang Tidak Memuliakan Tuhan Sudah Pasti Karena Manusia Kecenderungannya Akan Melakukan Apa Perbuatan Dosa Itu Natural Natural Sekali Tetapi Ketika Kita Sudah Menyerahkan Hidup Dan Tuhan Memberikan Anugerah Kepada Kita Kita Jadi Tahu Bagaimana Kita Bisa Memuliakan Tuhan Sama Hal Dengan Teknologi Ketika Digunakan Oleh Orang-orang Yang Sudah Ditebus Oleh Tuhan Mereka Juga Akan Memastikan Teknologi Ini Pointer Yang Dulu Mungkin Gak Dipakai Dalam Gereja Akhirnya Dipakai Dalam Gereja Untuk Menolong Jemaat Bisa Apa Belajar Firman Tuhan Dengan Lebih Baik Disorot Gini Kan Enak Pindah Pindah Gini Kalau Dulu Pendetanya Harus Baca Harus Begini Dengan Adanya Pointer Tinggal Geser Gini 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 Hampir Kita Ngasih Bocoran Gitu Ya Teknologi Itu Tidak Netral Dan Harus Ditebus Jadi Pastikan HP Yang Ada Di Tanganku AI Yang Aku Gunakan Tuhan Aku Mau Pakai Ini Aku Tebus Ini Tuhan Untuk Memuliakan Namamu Dan Untuk Memuliakan Engkau AI Itu Adalah Alat Ya Jangan Biarkan Dia Memperbudak Diri Kita Seperti Saat Ini Mungkin Udah Terlanjur Kali Ya HP Itu Memperbudak Dirimu Membuat Kita Enggak Hormat Sama Orang Tua Membuat Kita Menghabiskan Waktu Kita Seenak Enaknya Membuat Kita Jadi Apa Mager Gitu Ya No HP Itu Adalah Alat Sama Seperti Hanya AI Itu Adalah Alat Tidak Semua Alat Itu Sama Kita Mau main Kata AI Apa Ini Maksudnya Pilih AI 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 Mau Jadi Alat Apa Ya Kalau Misalnya Dalam Pikiran Kalian Saiki Saiki Ya Kebawah Dari Solo Ya Saya Bukan Orang Jawa Ya Kalau Kita Mau A Itu Artinya Alat Nah I Ini Apa Ini Kira-kira I Ini Apa AI Alat Apa Alat Apa I Coba Dalam Pikirannya Pertama Kali AI Itu Alat I Apa Alat Apa Informasi Ada Lagi Dia Bisa Menjadi Dua Sisi Yang Berbeda Ya Pilih Aja Kalian Mau Menjadikan AI Ini Sebagai Alat Apa AI Alat Apa Dalam Pikiran Langsung Alat Apa Ini AI Itu Bisa Jadi Alat Apa Yang Bajuan Hitam Yang Senyum Manis Sekali Namanya Mbak Siapa Informasi Juga Yang Punya Pikiran Berbeda I Apa Kalau Kita Nggak Hati-hati I Ini Oh Ada Yang Bilang Tadi Di Belakang Mungkin Sudah Sering Ikut Acaranya Sabda Ya Ya Akan Jadi Alat Iblis Karena Pertama Kali Diciptakan Udah Pasti Dia Akan Jadi Alat Iblis Oh Gitu Ya Apapun Yang Tidak Digunakan Untuk Kemulian Nama Tuhan Itu Sudah Pasti Akan Menjadi Alat Iblis Tapi Di Tangan Tangan Anak Tuhan Yang Sudah Ditebus AI Bukan Lagi Alat Iblis Tetapi AI Jadi Alat Apa Iman Apa Lagi Bikin Daftar Sebanyak Mungkin I Apa Alat Apa Immanuel I Apa Lagi Satu Lagi I Alat Apa Injil Yes Tepuk tangan Dia Tidak 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 Alat Iblis Tetapi AI Di Tangan Para Pemuda Pemudi GBT Immanuel Di Tangan Jemaat GBT Immanuel Di Tangan Gembala GBT Immanuel AI Menjadi Alat Injil Amin Makanya Itu Kita Harus Belajar AI Adalah Alat Injil Dia Memang Kecerdasan Buatan Dia Memang Artificial Intelligent Tetapi Tidak Sama Dengan Ketika Manusia Yang Lain Menggunakannya Kita Harus Gunakan Itu Sebagai Alat Injil Inilah Menjadi Komitmen Dari Yesen Bagas Habda Dari Tahun 1994 Sampai Tahun 2024 Pelayanan Kami Semua Berfokus Kepada Bagaimana Teknologi Bisa Dipakai Untuk Menyatakan Terang Firman Tuhan Ya Dalam Setiap Generasi Dan Saat Ini Kita Ada Di Generasi Atau Di Era AI AI Adalah Alat Injil Dan Gunakanlah Itu Utamanya Untuk Kita Belajar Alkitab Bagaimana Kita Bisa Belajar Alkitab Dengan AI Yuk Kita Lakukan PA Menggunakan AI Sudah Pernah PA Disini Ada Program PA Pendalaman Alkitab Ada Ada Belum Mungkin Ini Bisa Jadi Ide Bikin Program Caranya Teknologi Menjadi Kesempatan Membuat Program Pelayanan Yang Baru Yang Bisa Menumbuhkan Iman Nanti Kita Belajar Dari Karoma Dan Harap Ini Bisa Menjadi Diteruskan Lagi Sabda Pulang Masih Ada Berkat Yang Bisa Ditinggalkan Di Tempat Ini Bisa Menggunakan AI Untuk Belajar Alkitab Jadi Mari Kita Belajar Dengan Bantuan Item